Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam om sosial astu Namo budaya Salam kebajikan Balik lagi di channel youtube Apib Safi Pakar bola Mengomentari sepak bola dengan penuh kebahagiaan Sebahagia kita Sepak bola indah Pecinta sepak bola indah Pecinta Barcelona Melewati bulan Oktober Banyak momen-momen yang bikin mood kita Menjadi happy Bikin mood kita Menjadi bahagia Senang dan bergembira Ya hari ini Gue akan bahas seputar Lanjutan La Liga Antara Barcelona yang akan berhadapan Dengan Espanyol Dan ada Real Madrid Yang akan berhadapan dengan Valencia Namun sepertinya Real Madrid Lawan Valencia itu Beritanya sih ya Yang baru beredar ini Akan ditunda Untuk sementara waktu Karena mengingat Kondisi ya Di kota Valencia Sedang terkena bencana Sedang terkena musibah Ada banjir bandang Disitu kita doakan Semoga tidak banyak korban-korban yang berjatuhan Yang korban luka-luka Segera sembuh Dan kota Valencia Kembali pulih ya Amun Valencia Gue sebagai orang yang pernah Ke Valencia Ya itu kota yang Asri ya Masih asri banget Indah banget Dia deket pulau juga Eh deket laut juga Perkotaannya bagus Desa-desanya juga bagus Ya semoga semua Lekas pulih Kembali aktif Seperti Normal kembali Oke Nah Gue juga akan membahas Apa saja Momen-momen Yang menarik Di bulan Oktober Kalian pasti ingat Momen-momen yang Paling Bikin kita Senyum-senyum sendiri Mood kita Menjadi happy Nanti akan gue ulas juga Dan setelah itu gue akan bahas Pertandingan antara Barcelona Berhadapan dengan Espanyol Dan info-info terbaru Seputar Barcelona Tapi sebelumnya gue mau ucapin Ya terima kasih buat kalian Ya Yang subscribe Yang temen-temennya Baru join Karbol Pakar Bolomania Yang selalu komen Beropini Berargumen Di kolom komentar Semoga semua dalam keadaan sehat Walafiat Yang belum kerja Segera mendapatkan pekerjaan Yang lagi sakit Di angkat penyakitnya Yang masih kuliah Atau masih sekolah Ya semangat belajar Semoga kalian dapat Nilai yang Bagus Sehingga bisa masuk Dan diterima di kantor Atau universitas Yang kalian inginkan Oke Salam-salam Sapa-sapa dari Indonesia Seluruh Indonesia Dari Sabang sampai Maroke Dan dari luar Indonesia Yang lagi kerja Di luar Indonesia Semoga semua sehat semua Oke let's go Momen apa saja Yang bikin mood kita Menjadi happy Di bulan Oktober Yang pertama Jelas Hadirnya Sesni Ya hadirnya Sesni itu Cukup buat gue Legah ya Walaupun Harus mengorbankan Ter Stegen Sebagai keeper utama Yang build up Yang dibilang sama kalian One shoot one goal Akhirnya Dia Terkena cedera Harus absen Beberapa waktu Dan masuklah keeper sesni Sesni ini Kalau dibilang jago Jago Tapi Gak ada tapinya Walaupun dia ngerokok Dia ngerokok Lagi Lagi Barcelona happy-happy aja Pas menang luar Madrid Dia ngerokok Dia Gue gak tau lah Treatment Atau pola hidupnya sesni Gimana Yang penting Gue kalau ngeliat sesni Aura menyenangkannya Pun ada Lo ngeliat sesni Dari dia keeper arsenal Dari cadangannya Fabianski Main Almonia Lo Ngeliat dia di Roma Ngeliat dia di Juventus Ngeliat dia di Poland Kayak Gue kalau ngeliat sesni Itu kayak mau ikut senyum Kayak mau Gembira gitu Kayak ini orang Menyenangkan banget gitu Tipe-tipe yang Yang cepet adaptasi Tipe-tipe orang Yang cepet adaptasi itu Kayaknya Ada di sesni Jadi Gue seneng Sesni pun Belom main sampai sekarang Gue masih menanti Debut Sesni di Barcelona Tapi setidaknya Gue yakin Dia bisa menjadi Pendingin di ruang ganti Dia bisa menjadi joker Dia bisa Menjadi ice breaking Kalau misalkan lagi serius-serius banget Karena Pelatih seneng Pemain-pemain seneng Jadi tingkah laku yang aneh-aneh Atau tingkah laku yang bikin lucu Atau ketawa-tawa Itu ada di Sesni Wai Sesni Setelah itu apalagi Kebahagiaan Kegembiraan Di bulan Oktober Barcelona menang gede-gede ya Di Liga Champions Menang tuh 5-0 Di Lawan Sevilla Yang gue kira bakal Alot Tapi menang gede lagi 5-1 Lawan tim-tim La Liga Menang Dan Enaknya lagi Epicnya lagi Ketika Barcelona bisa menang Berhadapan dengan Bayern München Itu dimana Kalian juga komen Kalau gue tanya Siapa yang kalian tunggu Barcelona lawan Madrid Apa Barcelona lawan München Jawabannya Banyak yang milih Barcelona lawan München Sama seperti gue Gue sangat menantikan Pertandingan Lawan München Karena saat Barcelona Lawan München Beberapa kali Itu kondisi Barcelona Lagi gak stabil Ibarat berantem Fight nih ya Lo main tinju Sama orang yang lagi sakit Entah puyeng Entah Apa lagi Cantengan kakinya Tapi Lo Gue kasih tau Bayern München Ketemu Barcelona kemarin Itu di saat Barcelona Yang sudah jadi Barcelona Tapi belum Sembuh Tapi Bukan Barcelona yang sudah pulih Ini baru Fase pemulihan Belum Barcelona yang fit Belum Barcelona yang bugar Hancur Hancur Hancurnya Lo München Gue happy Ngeliat mukanya Thomas Muller Pucat Yang biasanya Bikin konten Sok menyeramkan Gitu kan Seakan-akan Pembunuh Berdarah dingin Tapi yang ada Lo kedinginan Di Olympic Stadium Kedinginan Lo yang tadinya Bikin konten Serem-serem banget Gitu Kayak Lo yang gue Munchen Dan Muller Gue yakin Gue salut Gue apresiasi Pergerakan lo Di saat Fisik Stamina Dan skill Udah mulai menurun Tapi Injectment naik Gue salut Sama lo Bayar Munchen Dan Muller Thomas Muller Tentunya Semoga lo bisa Dikenang Dan jadi legend Emang di Liga Jerman Harus lo legend Dengan kondisi Yang sekarang Kenapa Gue bisa Begitu happy Menang lawan Bayar Itu dia Lo tarik lagi Sejarahnya Barzona lagi Sakit Lawan Bayar Bayar Yang dimana Saat itu Lagi dipegang Hansi Flick Menangnya Gede-gede 8-2 Terus 3-0 2-0 Masih ada Si parasit Dembele Waktu itu Kita kan Dan Ditabrak Goretzka Pemainnya Alfonso Devis Kenceng banget Menari-nari Alfonso Devis Ngelewatin Samedu Ngelewatin Lenglet Jadi Sergi Roberto Kayak diacak-acak Seacak-acaknya lah Dan momen itu Terbalik Ketika Hansi Flick Dateng Jadi Lo penasaran Gue yakin lo penasaran Gue pun penasaran Gimana nih Ini orang yang Ini adalah aktor Aktor 8-2 Dari Barcelona Tapi lo dateng Ke Barcelona Sekarang Dan lo ketemu Tim yang pernah Lunah Kodai Yang pernah menangin Barcelona 8-2 Tapi sekarang Kondisi Barcelona Lagi top Lagi oke Ya lagi Meningkat Progres dan prosesnya Dan akhirnya Dibantailah Pembantaian 4-1 Ya Itu Jadi Gue sangat Happy banget Di bulan Oktober ini Pembantaian 4-1 Sudah kita lewati Dan setelah itu Kita juga membantai Real Madrid Tanpa gol 4-0 Ya Di Bernabeu Tempat latihan Lama Sia Disitu Untung Peraturan sepak bola Itu Ya Jumlahnya Pemenangnya itu Dari banyak-banyakan gol Siapa yang unggul Jumlah gol Kalau unggul Adu unggul Jumlah offset Kita dibantai 12-1 Sama Real Madrid Ya Kita kalau Setiap tim Ya Yang menang adalah Tim yang punya Pemain larinya kenceng Kita kalah Sama Real Madrid Ya Kalau aja Ukuran sepak bola Kemenangan sebuah tim Jika bertanding itu Diatur dan Dimenangkan oleh tim Yang lebih banyak Selebrasi Kita kalah Sama Madrid Ya karena kan Bape kan Satu gol Tiga selebrasi Tuh Gue inget banget Ya Pertama Kalm Kalm Kalma 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 Ya Terus Begini Tolak pinggang Terus Begini Nyiuk 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 Nah Satu gol Tiga selebrasi Delapan offset Goalnya Dianulir Itu yang terjadi Pada Kilian Si cepat Mbape Walaupun Gue sempet Bela Mbape Gue Nggak cuma Menyalakan Mbape Dengan Delapan offset Nya itu Semata-mata Gara-gara Salah Mbape Nggak Ada gelandang-gelandang Mereka yang Ngumpannya terlalu lama Nunggu Mbape Offset dulu Baru diumpan Gitu Jadi Gitu tuh Gitu Gitu Harusnya Mbape Selebrasinya Keren Dan 4-0 Lihat disitu Ada beberapa Pemain Yang usianya Masih di bawah 22 Ada beberapa Pemain Yang usianya 17 tahun Ya Kasado Ada Kasado Kubar Silamin Yamal Ya masuk Terus Gafi pun masuk Bikin seru Menyempurnakan Lagail Klasiko Disitu Ya Kasado Mengurung Gelandang-gelandang Ya 4 gelandang Babak pertama Diamond dari 4 diamond Dari Real Madrid Emang kuat Karena numpuk disitu Valverde Bellingham Cuamini Kemafinga Ya Tapi babak kedua Longgar Selonggar Longgarnya Hancur Sehancur Hancurnya Determinasi Dimiliki oleh Barcelona Wall position Umpan-umpan Kualitas Progresif Yang luar biasa Dimiliki oleh Barcelona Sehingga terkesan Sehingga terkesan Kasado Ini mengurung Cuamini Kamafinga Dan Bellingham Keren Keren Ya itulah Dan kita lihat Pertemuan Kedua tim Mereka habis Membantai Muncan 52 Barcelona Barcelona habis Membantai Muncan 4-1 Madrid habis Membantai Dortmund 52 Ketemu Ada Vini yang Hattrick Pemain Brazil Ada Rapinya Pemain Brazil Yang Hattrick Juga Siapa yang Golin Rapinya Yang Golin Happy Se-happy Happinya Lagi Lewan Doski Yang Agak Susah Kalau Lewan Madrid Golin Walaupun Golin Juga Tapi Dia Golin Dua Kubarsi Terakhir Lewan Paris Saint Germain Terakhir PSG Terus Ngantongin Bape Bapak Kedua Di Lek Kedua Karena 10 Orang Kena Dan Akhirnya Pindah Madrid Kantong Lagi Kayak Enak Enak Senak Enak Nonton Bola Di Bulan Oktober Setelah Itu ada Pertikaian Antara Gavi Dan Pedri Gue Gatau Apa Yang Dikatakan Oleh Mereka Berdua Gue Gatau Valid Apa Enggak Yang Jelas Gavi Ada Gini Gini Itu Balas Vini Waktu Menang 4-1 Gavi Tapi 4-0 4-0 Dan Vini Membalas Dengan Mudah Mudah Gue Salah Karena Ini 28 Oktober Gue akan Menang Balondor Gue akan Menang Balondor Gue Dapat Balondor Dan Ternyata Diprank Oleh Bocoran Bocoran Orang Yang Menang Adalah Rodri Yang Udah Gue Jelaskan Juga Di episode Sebelumnya Kenapa Rodri Yang Dapat Jadi Lagi Lagi Kayak Ya Gue Sebenarnya Bukan Masalah Vini Kalah Atau Rodri Kalah Tapi Yang Menang Balondor Ya Pasti Gue Ucapkan Selamat Buat Pemenang Balondor Ada Rodri Yang Menang Balondor Ada Lemin Yamal Yang Menang Kovat Trophy Ada Aitana Yang Menang Balondor Women Berturut Ada Emi Martinez Yang Menang Yassin Sebagai Keeper Terbaik Ada Real Madrid Top Terbaik Tahun Sebelumnya Selamat Buat Madrid Angelotti Juga Pelatih Terbaik Yang Kalian Semua Gak Dateng Beberapa Orang Menganggap Sikap Itu Sikap Nggak Dateng Karena Vini Enggak Karena Kalau Gue Bilang Lu Nggak Respect Terhadap Aturan Yang Udah Dibuat Madrid Tidak Respect Dengan Apa Yang Banyak Yang Direndahkan Madrid Ketika Dia Nggak Menghadiri Undangan Atau Menghadiri Gala Dari Balondor Karena Gue Ngerasa Itu Adalah Lebarannya Anak Anak Sepak Bola Lebarannya Klub Lebarannya Pemain Sepak Bola Ada Disitu Lebarannya Jurnalis Sepak Bola Ada Disitu Lu Kayak Nggak Menghadiri Secara Tidak Langsung Gue Menganggap Kalau Madrid Ini Mencoreng Fair Play Dan Merendahkan Kredibilitas Kredibilitas Yang Tergaung Disitu French Football Ada UEFA Yang Menjadi Co-host Disitu Ya Banyak Juga Tapi Nggak Apa Itu Sikap Real Madrid Nah Ya Itu Salah Satunya Rodri Menang Balondor Gue seneng Banget Gue Sebagai Gelandang Dan Gue Sebagai Fan Spanyol Ya Gue Seneng Banget Ada Pemain Spanyol Lagi Eh Lagi Ada Pemain Spanyol Yang Mendapatkan Balondor Pemain Spanyol Mendapatkan Balondor Dan Ada Gelandang Yang Mendapatkan Balondor Ya Ini Bukti Bahwa Sepak Bola Nggak Cuma Gocak Klik Klik Ngeluarin Skill Move Gollin Nggak Cuma Tap In Gollin Ngeluarin Skill Move Dari Pinggir 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 Nggak Seperti Itu Sepak Bola Ada Yang Menekan Bertahan Ada Yang Mengatur Ritme Ada Crack Chance Ada Yang Build Up Ada Breaker Ada Yang Heading Dwell Heading Jadi Fungsi Fungsi Rule Yang vital Itu Nggak Cuma Orang Skill Move Terus Cetak Goll Rodri Sekali Lagi Kalian Kamu Mengharumkan Nama Gelandang Harusnya Bisa Meraih Ballon d'Or Yaitu Ada Xavi Iniesta Siapa lagi Xavi Disebut Ada Gelandang Gelandang Spanyol Jadi Famos Rodri Dan setelah itu Ini agak Agak Remeh Gue Nggak Nggak Bikin Mood Gue Happy Nggak Gimana Gimana Ada Cuplikan Yang Menurut Gue Lucu Ada Tendangan Cristiano Ronaldo Yang Miss Penalti Jadi Al-Nassar Kalah Ini Di Saudi Cup Saudi Arabia Liga Saudi Cup Itu Di menit Tambahan Waktu Sudah Diberikan Penalti Dan Umpamanya Seandainya Tendangan Itu Tidak Meleset Menciptakan Gol Itu Imbang Bisa Lagi Mencuri Poin Dan Al-Nassar Bisa saja Menang Dan Lolos Ke Fase Berikutnya Tapi Setelah Diberikan Penalti Cristiano Ronaldo Menendang Dan Mengeksekusi Penalti Tersebut Tapi Bukan Masuk Ke Jaring Gawang Namun Merusak Handphone Anak Kecil Jadi Ada Anak Kecil Yang Rekam Ditendang Tendangan Yang Penceng Sepenceng Menceng Kalau Cuman Sayangnya Gawang Malah Ke Arah Tribun Dia Jumpa Fans Dia Mengenai Handphone Anak Kecil Tersebut Dan Mudah Mudahan Kerusakan Anak Kecil Ada Yang Bertanggung Jawab Ada Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Mentalnya Atau Rusaknya Handphone Anak Kecil Yang Digebok Oleh Penalti Ronaldo Yang Tidak Tepat Sasaran Yang Tidak Mengubah Keadaan Al-Nassar Yang Tidak Masuk Kedalam Jaring Gawang Yang Tidak Membuahkan Gol Tapi Merusak Handphone Dari Anak Kecil Oke Itulah Yang Terjadi Di Bulan Oktober Teman-teman Ada Lagi Kamu Teman-teman Kalian Mungkin Selain Fans Barcelona Ada Fans Madrid Disini Yang Lagi Nonton Fans La Liga Atletico Madrid Fans MU Fans MU Ada Kabar Juga MU Bukan Kabar Sudah Dinyatakan Resmi Tenha Dipecat Dan Pertandingan Pertama Manchester Runetit Dipegang Karateker Yaitu Pelatih Pengganti Yang Masih Stay Disitu Adalah Ruth Van Nisteroy Salah Satu Legend Sepak Bola Dari Belanda Dan Legend Juga Dari Manchester United Langsung Manchester United Menang 5-2 Lawan Leicester Itu Di Karabau Cup Kasimiro Gollin Ada Bruno Gollin Jadi Gue Gatau Stabil Apa Nggak Cuma Ada Yang Bilang Juga Bahwa Manchester United Memang Setiap Habis Pemenjatan Pelatih Menang Dulu Tapi Nanti Goyang Lagi Kita Lihat Seperti Apa Yang Terbaik Men Manchester United Oke Barcelona Berhadapan Espanol Espanol Ini Berada Di Peringkat Ke 17 Barcelona Sementara Di Peringkat 1 Terpaut 6 Poin Meninggalkan Jarak Dengan Real Madrid Ini Harusnya Udah Keuji Udah Keuji Dan Udah Nggak Perlu Ada Rotasi Yang Seperti Dilakukan Barcelona Berhadapan Dengan Osasuna Karena Bertandingan Beberapa Mets Kedepan Berjalan Orkmal Lagi Setiap Weekend Kemarin Lo salah Rotasi Lawan Osasuna Nggak 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 Meminimalisir Kebalap Kesalip Nanti Ya Ketika Ada Momen-momen Krusial Jadi Lawan Espanyol Gini Wajib Harus Mutlak Harus Menang Ya Mengingat Trend ini Lagi bagus Banget Trend Barcelona Lewandowski Abis Tiga ini Coba kalian Kasih Keren Kred Guys Ya Nama Tiga penyerang Barcelona ini Siapa Selain MSN Kemarin Messi Neymar Suarez Tapi Sekarang Ada Leminyamal Rafinha Dan Ada Lewandowski Agak Huruf mati Semua Berarti Ada Iyamal Y R L Atau L R L Susah Juga Atau R L Y Trio Apa Yang Bagus Untuk Lewandowski Dan Rafinha Karena Mengingat Lewandowski Udah mencetak 12 gol Atau Bahkan Lepi Gue lupa Dan Yang jelas Terakhir Match Lewandowski Mencetak 12 gol Lalu Ada Bawahnya Bahkan Ada Rafinha Dan Leminyamal Yang udah Mencetak 6 Dan 6 gol Dua-duanya 6 gol Atau 5 gol Dan Asisnya Masuk Ke papan Asis Dan Masuk Ke papan Score Jadi Ini trio Lagi Subur-suburnya Gelandang Kita Lagi Bagus-bagusnya Ya Mau Di belakang Lewandowski Ada Olmo Mau Di belakang Lewandowski Ada Fermin Tapi Dari Sisi Lain pun Barcelona Tetap Hidup Barcelona Tetap Bisa Cair Konde Main Bagus Balde Udah Bisa Sedikit Dikit Demi Sedikit Udah Bisa Pasing Pokoknya Inigo Martinez Dan Kubars Dia Nggak Bisa Agak Sulit Untuk Dilewatkan Tapi Sekalinya Lewat Kadang Terperangkat Offside Lawan-lawan Inigo Martinez Pun Lagi OP Banget Lawan Real Madrid Pun Kalau Dia Nggak OP Ada Sini Yang Siap Untuk Berada Di Jalan Mistar Mistar Gawang Barcelona Nah Dan Kabarnya Lagi Diogo Costa Menolak Bukan Menolak Perbincangan Antara Diogo Costa Dan Liverpool Itu Close Jadi Kita Lihat Kalau Costa Lebih memilih Liverpool Atau Lebih memilih Barcelona Karena Barcelona Sudah Menyiapkan Anggaran Juga Untuk Meminang Diogo Costa Balik Liga Siapapun Yang Gue Bilang Olmo Lagi On Fire Juga Semua Lagi Pada On Fire Tapi Kalau Pertandingan Lawan Tim Tim Yang Berada Apalagi Berada Peringkat Bawah 15 Itu Harusnya Unggul Ketika Mau Rotasi Gue Nggak Ngelarang Rotasi Rotasi Nggak Apa-apa Tapi Unggul Dulu Main Olmo Intinya 2-0 Menang Syukur 3-0 Ya Lu Main Lagi 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 Yang penting Jangan Rotasi Dari Awal Laga Dari Starting Lineup Di Rotasi Gue Sangat Tidak Merekomendasikan Banget Untuk Ansiflik Lagi Lagi Pada Happy Semua Orang Semua Pemain Semua Fans Barcelona Lagi Happy Jadi Lawan Espanyol Wajib Menang Dan Gue Bilang Barcelona Bakal Menang Tancap Gas Terus Asal Jangan Ada Rotasi Di Awal Laga Asal Kalau Mau Rotasi Itu Ketika Udah Unggul Gitu Dari Gue Semoga Semoga Dalam Keadaan Sehat Walafiat Balik Lagi Nanti Di episode Selanjutnya Silahkan Kalian Comment Apa Saja Momen Momen Kalian Yang Bikin Happy Di Bulan Oktober Dalam Tontonan Sepak Bola Atau Berita Berita Sepak Bola Silahkan Di Comment Dan Apa Nama Trio Yang Pas Dan Enak Buat Menjadi Julukan Lemin Yamal Robert Lewandowski Dan Rafi Oke Valencia Biar Banyak Korban Jiwa Dan Segera Kembali Pulih Kota Valencia Amun Valencia